Kita keluar ada bani urusan dan pulang, merasa aman tidak? Anda aman tidak? Atau merasa takut? Semua kalau merasa takut, berarti tidak ada yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah dari sini. Juma bagaimana keadaan anak di negeri Plastina? Juma berasaan ibu yang setiap bangun pagi untuk menyiapkan anaknya siap-siap ke sekolah. Dan dia bersalaman dengan anaknya yang lima orang. Bersalaman seperti salaman pisah. Padahal anaknya cuma mau pergi sekolah balik lagi nanti siap. Kenapa dia bersalaman dengan mulut dan mencum mereka? Karena dia rasa anaknya kalau pulang, pulang tutup bisa balik karena bisa tiba-tiba diserangi oleh orang Yahudi. Dan anaknya bisa menjadi salah satu kurban sebagaimana anaknya yang lain. Dan begitu datang jam siang, ibu itu menunggu di luar rumah. Dari jauh dalam berlaku harapan apakah anaknya di antara anak-anak yang pulang ke rumahnya atau tidak. Begitu dari jauh melihat anaknya dia bersuduh cukur, anaknya pulang dan selamat. Kira-kira perasaan itu. Apakah kita pernah rasa itu? Tidak ada. Aman. Kita antara anak sekolah, pulang ke rumah, tidur, sampai siap. Kita tidak ada rasa takut. Karena kita rasa anak kita lagi sekolah dan aman. Ini berupa jadi ni'ma besar bagi kita. Aman, iman dan aman. Aktifitas kita. Apakah selama ini ada yang mempunyai iman kita? Bapak itu. Ada yang pernah datang menanjang kita. Harus berkufur. Supaya selamat dari mempenuhkan. Kalau kamu tidak mau berkufur, saya umur. Ada yang pernah seperti ini? Tidak ada. Berhenti aman. Tapi mohon maaf. Ni'mat aman. Jangan kita memperhatikan. Tujuan ini nanti kalau sudah saatnya takut. Baru akan terasa termiatan yang menaman luar biasa. Terus yang ketiga. Jadi yang pertama, sihat dan afian. Kerana banyak orang bangun pagi hari tiba-tiba sakit. Malah saya kenal ada banyak orang yang bangun pagi hari tiba-tiba seteruk. Tidak bisa berkata. Alhamdulillah kita bangun pagi hari sihat dan afian. Aman, iman dan aman aktivitas. Yang ketiga, memiliki kecukupan di hari itu saja. Memiliki kecukupan. Kalau kita bangun pagi, buka kulkas, ada makanan untuk hari ini. Walaupun belum mencari naftar. Walaupun belum mencari rizki. Walaupun belum mencari makan di luar. Ada yang di rumah sudah cukup untuk makan pagi siap malam. Saya yakin, kita bukan punya kecukupan. Malah lebih daripada cukupan. Sakit banyak makanan kita busuk di rumah. Kadang kita lupa sakit banyak makanan kita simpan di dalam kulkas. Sudah berhari-hari, kita lupa sakit banyak makanan kita. Kita tidak berbapak terima kasih. Kata Rasulullah, para siapa yang memiliki tiga hal. Sungguh, dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi harus kita betul-betul bersyukur dengan Allah. Setiap tahun pagi, sehat dan afiyat. Amat dan memiliki kecukupan. Makan pagi siap. Ada banyak orang. Hari ini dia belum punya makan. Apalagi besok dia mempikirkan. Jemaah sekalian. Semua bersiapan dan kata-kata yang saya berikan ini. Perlu dimersiapkan batin kita. Hadi kita. Jiwa kita. Fikiran kita. Untuk menghadapi bulan puasa. Dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi. Lalu kita rasakan. Dalam kemuliaan syukur. Dan kita betul-betul merasa kenyematan umur. Apalagi kalau Allah menizinkan kita ketemu bulan puasa. Cita-cita orang banyak yang bertemu bulan puasa. Banyak orang yang ingin menjumpa bulan puasa. Tapi begitu malam bulan puasa. Setiap kemuliaan yang dibanggil oleh Allah duluan. Belum diizinkan menikmati bulan puasa. Ada banyak orang yang sudah Allah berikan umur. Kataku bulan puasa. Tapi tiba-tiba sakit. Tidak mampu berpuasa. Sampai akhir puasa. Dekat hari lebaran. Dia tidak mampu menikmati. Bukan puasa. Menikmati sahur. Menikmati tarawih. Jemaah sekalian. Harus kita benar-benar menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan kita. Harapan kita benar-benar ya Allah. Saya ingin jumpa bulan puasa dalam keadaan sihat dan afiyat. Karena sungguh ya Allah. Saya akan tunjukkan bagaimana ibadah yang indah di bulan puasa. Ada nawaitu baik. Karena langkah pertama menuju kebaikan adalah nawaitu. Jadi anda sekalian mempunyai kewajiban nawaitu. Apa yang anda bersiap untuk bulan puasa. Kalau memang sudah ada nawaitu. Saatnya dimanggil oleh Allah duluan. Kita meninggal dunia dalam atas atau atas setiap yang baik. Kita akan bernawaitu ikhlas. Akan tunjukkan kepada Allah seindah-indah ibadah di bulan Ramadan. Dan begitu kita dapat bulan Ramadan. Saya mohon anda rasakan. Bulan Ramadan yang kita datang buku. Tidak akan ada kesempatan bulan Ramadan lagi. Berarti Bapak Ibu ni'ma di Ramadhan sebelum nanti tidak ada lagi. Manfaatkan bulan Ramadan, bulan Ambulan di awali dengan tawbatan nasuhah. Ini sahabat. Bersiapan dalam Allah. Di awali dengan tawbatan nasuhah. Kalau ada hal-hal yang kita terbiasa berlaku dosa dan mahasiat. Kesempatan kita tinggalkan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan kita tawbatan nasuhah. Supaya kita termasuk orang yang dianguni Allah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda. Bansama Ramadan imanan wahtisaban. Gufira lahumma takadam amin dammin. Barang siapa yang berkuasa Ramadan. Imanan. Imanan. Ikhlas kerana Allah. Wahtisaban. Menharap pahala tawbita Allah. Akan dianguni Allah SAW. Berarti kita sebelum masuk. Harus betul-betul mensucikan diri dalam tawbatan nasuhah. Kalau ada hal-hal kita menzalimi orang. Menambil hak orang. Atau minjam sama orang. Dan tidak ada liat kita kembalikan dan lunaskan putarnya. Ini kesempatan kita segera. Tawbatan nasuhah. Bersama Allah. Dan tawbatan nasuhah. Dan hadap manusia. Kita minta dimaafkan. Atau dihalalkan. Atau kita kembalikan hak-hak. Boleh. Yang kedua. Kita mengisi banyak istighfar. Istighfar atas banyak kekurangan kita. Istighfar atas dosa sepanjang tahun. Istighfar atas berapa kali kita tinggalkan salat. Istighfar atas berapa kali kita tinggalkan salat malam. Istighfar atas berapa kali kita durhankan pada orang tua. Istighfar atas berapa kali kita punya kesempatan bersedekat tapi tidak bersedekat. Istighfar atas segala kekurangan dan kesalahan dosa dan mahasiat. Istighfar atas berapa kali kita berkumpul batin. Kita berkumpul batin. Kita berkumpul batin. Kita berkumpul batin. Karena istighfar termasuk salah satu ibadah yang luar biasa dahsyat. Apa lagi kalau istighfar di waktu sahur. Yang terbaik untuk kita membawa istighfar adalah waktu sahur. Waktu sahur kira-kira sebelum azan subuh 30 minit. Begitu kita habis makan suhur, sahur. Kita langsung isi istighfar sahur. Tidak ada zikir yang lain. Hanya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap Ramadan ini yang sebelumnya jangan dihitungkan. Barangkali belum diterima. Inilah yang kita berjuangkan. Ini kesempatan ya Allah. Terima kasih atas umur. Sampai ketemu bulan puasa. Maksimal dan manfaat dan luar biasa. Jadikan bulan Ramadan yang terindah dari bulan-bulan yang sebelumnya. Yang tempat bersungguh-sungguh barbanya baca Al-Quran. Khususnya Al-Quran. Malah ulama meninggalkan semua belajaran ilmu, hadis, ilmu, fikih, ilmu, tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Hanya khusus untuk membaca kitab Allah. Malah diajurkan untuk berbanya khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Sayang sekali kalau kita ketemu bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Syah Ramadhan. Al-Quran. Bulan Al-Quran. Tapi tidak membaca Al-Quran. A'udzubillah. Kalau tidak dibaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kapan dibaca lagi? Oleh karena itu. Bila ma'amat anggap bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Akhirnya mereka benar-benar memanfaatkan. Berbanyak khatam Al-Quran di dalam. Sebagaimana Imam Syafiq Rahimahullah. Dalam bulan Ramadan saja. Bila ma'amat anggap Al-Quran 60 kali. 60 kali. Berarti dalam satu hari berapa? Dua kali. Ini khusus untuk Ramadan. Kira-kira kita berapa? Jalan kita orang-orang yang satu kali seumur hidup. Satu kali sudah bangga. Malah bikin ajara besar. Anak saya sudah khatam Al-Quran. Saya berada di Umban satu ajar. Anak saya khatam Al-Quran. Kita berbuat acara keselamatan. Saya datang-tang. Anak ini 13 tahun. Kapan dihafal? Kapan dihafal? Kapan dihafal. Karena kalau kita di Medina. Orang bilang khatam. Maksudnya hafal tiga bulan juz. Tapi tadi di Indonesia. Beda artinya. Jadi orang kata khatam. Saya bikin hafal. Cuma saya mengutasi. Bukan salah faham. Bukan salah faham saya. Bukan hafal. Khatam, khatam. Baca, baca. Baca sampai habis. Itu saja. Kalau membaca seumur hidup sudah bangga. Ini acara keselamatan sampai habis seperti ini. Karena khatam berpulang seumur hidup. Saya bilang. La hafal wa lafumat. Ini kesempatan jamaah sekalian. Kita memfaatkan bulan Ramadan. Kepala bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Kalau memang tidak mampu. Saya tidak minta 60 kali seperti mam syarik. Tapi saya ngomong. Alin tidak. Alin tidak. Satu kali. Tapi jangan. Sampai habis kuasa. Malah satu kali saja tidak dapat. Jangan. Kasihan. Bulan Ramadan. Tapi tidak khatam Al-Quran. Kainnya berat. Susah. Saya baru bertemu dengan seorang. Anak muda. Baca Tuhan. Di hari yang ketiga bulan Ramadan. Saya. Yang menarik perhatian saya. Di hari yang ketiga bulan Ramadan. Bila baca surat tabar. Masya Allah. Saya kalah sama dia. Langsung saya berkata sama anak itu. Eh. Masya Allah sudah tabar. Ini baru hari yang ketiga Ramadan. Ini yang tahun kemarin. Hari yang ketiga Ramadan. Sudah tabar. Sebentar lagi habis doa. Tinggal dua juz kan. Dua sepuluh sama tiga puluh. Berarti kira-kira dalam tiga hari. khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Saya saja belum sampai situ. Saya bangga dengan seorang. Ustaz. Saya tidak salah faham. Ada apa? Kan mu khatam kan? Nah. Suara saya mulai dari bawah. Rasta. Mohon maaf. Kurang Indonesia memang suka berakal-akal. Sampai Al-Quran dia akali. Khatam dari Al-Fatih. Sampai Al-Nas. Maksudnya dari Al-Nas.